Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Monita Dr. Magister Anti-Aging Aesthetic Medicine Di video kali ini saya ingin membahas salah satu kelainan kulit yang mungkin bisa membuat kita jadi kurang percaya diri Apa yuk coba tebak? Ya benar sekali, milia Nah sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu milia Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe tekan tombol like-nya dan di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas Yuk kita bahas yuk Jadi apa sih milia itu? Milia adalah suatu bintik putih kecil yang ada di permukaan kulit Milia ini termasuk ke dalam jenis kista yang dinamakan kista epidermoid yang berwarna putih kecil Nah biasanya dia muncul di area pipi, hidung, dan kadang-kadang juga muncul dalam bentuk berkelompok Milia ini bisa terbentuk akibat dari keratin atau protein-protein di kulit itu terjebak atau terperakap di bawah permukaan kulit Nah bagaimana milia ini bisa terbentuk? Penyebabnya macam-macam Salah satu penyebab yang paling umum adalah penggunaan produk perawatan kulit seperti skincare ataupun makeup yang terlalu berat dan terlalu berminyak Apabila kamu menggunakan moisturizer yang terlalu tebal seperti kamu mengoleskan mentega ke atas roti lapis kamu dan sebaiknya sekarang udah mulai dikurangi nih karena itu bisa menyebabkan milia Penyebab selanjutnya adalah pemakaian produk perawatan kulit yang tidak cocok untuk kulit kamu Nah kalau kamu memakai suatu produk kemudian habis itu timbul milia Nah sebaiknya dihentikan saja penggunaan produk tersebut Penyebab lainnya adalah paparan sinar matahari yang terus menerus sehingga membuat kulit kamu menjadi iritasi ruang merah dan terbakar Apabila kulit kamu pernah dulu terkena trauma atau lecet atau ada lepung Nah itu bisa menimbulkan milia Nah kemudian bagaimana caranya mencegah terbentungnya milia? Simple Yang pertama kamu harus rajin membersihkan kulit ya minimal 1-2 kali sehari Kemudian pakai produk-produk yang tidak menyumbat pori tidak terlalu berminyak atau terlalu tebal ya Yang ketiga jangan lupa rutin eksfoliasi Biasanya rutinitas eksfoliasi itu dikerjakan 1-2 kali seminggu Tidak boleh berlebihan karena akan menimbulkan iritasi Cari eksfoliator yang lembut dan cocok untuk kulit kita Lalu bagaimana kalau sudah ada milia di kulit kita? Tenang, ada beberapa cara untuk menghilangkan milia Yang pertama kamu bisa lakukan eksfoliasi rutin Dengan menggunakan eksfoliator yang mengandung AH dan BHA Dan jangan mencoba memencet milia itu sendiri Biarkan profesional dokter yang mengerjakan untuk menghilangkan milia itu secara langsung Biasanya kalau di klinik itu bisa kita gunakan ekstraksi dengan jarum ataupun dengan kauter Nah sekarang giliran kalian Kalau kalian punya milia biasanya kalian apain? Coba tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa di like dan follow akun saya Untuk mendapatkan tips perawatan kulit yang lain Dan kita berjumpa di next video Bye 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 bye